Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Official Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah bersama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang masih memberikan kita ni'matnya yang tiada terhitung, tiada terhingga banyaknya Wa inta'utu ni'matallahi la tuhsuha Salah dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para sahabat dan karabat beliau sekalian Guru-guru saya semuanya, orang tua saya Para jemaah, bapak ibu yang dirahmati Allah yang sangat-sangat saya muliakan Rasulullah SAW bersabda Tidaklah sempurna atau belumlah sempurna iman seseorang kamu Sehingga kamu bisa merasakan cinta atau kasih sayang kepada saudaramu Sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri Mencintai segala hal yang baik untuk diri sendiri Juga mesti mencintai segala hal yang baik untuk saudara kita sendiri Itu artinya mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri Membenci hal yang buruk pada diri sendiri Atau terhadap diri sendiri Juga bisa merasakan kebencian atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu yang buruk Yang menimpa saudara kita sendiri Itu artinya mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri Jadi apa yang baik dirasakan oleh kita Kita menginginkan hal yang baik itu juga dirasakan oleh saudara kita Apa hal yang tidak baik, tidak menyenangkan kita rasakan Juga kita menginginkan saudara kita itu tidak merasakan hal yang tidak baik itu Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan Masalul mu'minin fi dawadudihim wa tarahumihim kamasalil jasad Diumpamakan Seorang mu'min dengan mu'min yang lain Di dalam saling mencintai Saling mengasihi Itu adalah seperti satu jasad, satu tubuh Ini contoh yang diberikan Nabi ini sangat dekat sekali Sehingga kita semua bisa memahami dengan baik Kamasalil jasad Seperti tubuh yang satu Nah bagaimana tubuh yang satu itu Hizastaka minhu abun Tada'asa iruh Apabila salah satu anggota tubuh itu Sakit Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit Tada'asa iruh Maka seluruh tubuh itu akan merasakannya Seluruh tubuh akan merasakannya Dengan Terasa Panas Demam Di seluruh tubuh Atau dengan tidak mau tidur Tidak bisa tidur sepanjang malam Padahal Yang masuk Di kaki kita itu Hanya sedikit duri misalnya Hanya di salah satu jari-jari kaki itu yang masuk duri Tapi sakitnya itu bukan hanya di Jari kaki yang masuk duri itu Tapi rasa sakitnya dirasakan oleh seluruh tubuh kita Sehingga buat demam Kepanasan Sehingga kita tidak bisa tidur sepanjang malam Kenapa? Karena turut merasakan sakitnya Begitulah dimisalkan oleh Nabi SAW Sehingga Nabi SAW Menggambarkan hal keadaan demikian itu Untuk dapat dirasakan oleh setiap orang-orang yang beriman Ya untuk kita Merasakan sebesar apa Dan sekuat apa Iman itu yang sudah tertanam Di hati kita itu Kita sendiri akan bisa mendeteksi Iman kita itu sendiri Ya sebesar apa iman kita Adakah rasa cinta kita kepada saudara kita atau tidak Ketika saudara kita itu Diberikan ni'man oleh Allah Adakah rasa gembira di hati kita itu atau tidak Ketika saudara kita itu diberikan musibah oleh Allah SWT Adakah merasa sedih kita itu atau tidak Disitulah pukulan kita Sekarang yang sakit itu Saudara kita Kita diikatkan oleh Allah SWT itu dengan iman Dengan akidah yang sahih Akidah yang satu Diikat dengan iman Dimana saja saudara-saudara kita yang seiman kita Dimana saja di belahan dunia itu saudara kita Yang beriman kepada Allah Mentauhidkan Allah SWT Pernabi dengan Nabi Muhammad SAW Diikat dalam sebuah kalimah La ilaha illallah Dimana saja di belahan dunia manapun mereka itu Sakit mereka Jauh memang Tapi karena la ilaha illallah itu Tidak jauh Karena asyadu'an la ilaha illallah itu Tidak jauh Karena Muhammad Rasulullah itu Tidak jauh Yang membuat kita tidak jauh itu adalah La ilaha illallah Itu dihati Hatilah yang membuat kita dekat Iman itulah yang membuat kita dekat Muhammad Rasulullah itu dihati Muhammad Rasulullah itulah yang membuat kita dekat Yang membuat kita tidak jauh Jadi sehingga Walaupun begitu jauh Tapi terasa mereka itu adalah Bagian daripada anggota tubuh kita Sakit Kita juga ikut sakit Bayangkan bagaimana saudara kita Yang sedang diuji oleh Allah SWT Di Gaza, di Palestine Kisah sekarang disini masih bisa tidur nyenyak Bisa main dengan keluarga Bisa senyum, bisa ketawa Bisa ngopi bersama Bisa beribadah seperti ini Nyaman di rumah Allah Bisa duduk Di dalam AC, di bawah kipas angin Di bawah penerangan lampu Bisa makan Dengan normal, bisa minum Dengan normal Nah bayangkan saudara kita Jangankan untuk Mandi yang bersih Untuk bersuci Untuk berudu Sulit mendapatkan air Rumah-rumah mereka hancur Kehidupan kita Seolah-olah Kehidupan mereka Seolah-olah berakhir Semua terputus Adakah rasa itu dirasakan oleh saudara Oleh kita sendiri Adakah rasa Kasih sayang itu di hati kita Adakah rasa cinta itu di hati kita Adakah rasa musibah yang menimpa mereka itu Terasakan oleh kita Disinilah La yuhibbu ahadukum hajda yuhibba li akhihi ma yuhibbuli nafsi Ini birometer iman kita Adakah si sayang di hati kita Sehingga kita Mendoakan mereka Karena kita tidak mungkin Untuk bersama dengan mereka Kesana untuk berperang Melawan Zionis Kebatilan Kita berdoa Kita donasikan Harta-harta terbaik kita Untuk mereka Sehingga bisa kita tertolong Bisa teringan Dari beban-beban mereka Maka para hadirin Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Dukra iman kita itu Dengan rasa cinta kita Kepala saudara kita Bahkan orang yang tidak Ada kasih sayang Sama saudaranya Itu adalah menjadi penyebab Salah satu Amal ibadah itu Tidak diterima oleh Allah Amal ibadah itu Akan ditahan di langit yang kelima Meskipun banyak sekali Amal kita Banyak sekali solat kita Kuasa kita Dan sebagainya Dibawa angkat oleh malaikat Dibawa naik ke langit Sampai di langit yang kelima Diperiksa oleh malaikat rahmah Yang punya amal ini Adakah kasih sayang di hatinya Kepada saudaranya Atau tidak Ternyata hatinya kosong Daripada kasih sayang Kepada saudaranya Maka Amal itu ditahan Di sini La yu jawizuni Hazal amal Tidak boleh Amal ini Melewati penjagaan saya Tahan di sini Di langit yang kelima Ditahan Inilah Malam Yerham Malayirham Lamyirham Orang yang tak punya Kasih sayang Tidak disayang oleh Allah Maka karena itu Marilah Bapak Ibu Para jamaah yang diramati Allah SWT Rasa solidaritas kita Yang tinggi Terhadap saudara kita Seiman Ya Saakidah Di Gaza Di Palestine Mari Ya kita tunjukkan Dengan doa-doa kita Kita bantu mereka Dengan Donasi-donasi kita Sumbangan-sumbangan kita Ya Setiap saat Berikan Berikan Dengan husnuzan kita Berikan Itu bukan urusan kita Urusan kita Ada saudara kita Ya Dihun kotak Donasi untuk Palestine Kasih Berapa yang ada Ini untuk saudara saya Berapa yang ada Hukum Berapa yang ada Ini untuk Berapa yang ada Berapa yang ada Berapa yang ada Berapa yang ada Jangan Dengan niat yang ikhlas Dengan niat yang baik Dengan yang tulus Berikan Maka Barangkali Inilah Sosias singkat Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Pagi hari yang berbahagia ini Kita ajak Saudara-saudara kita Tumbuhkan rasa cinta Kasih sayang Sesama Saudara kita Seiman Dan Suakidah Dengan Mendoakan mereka Semoga Allah Memberikan pertolongan Kepada mereka Dan dengan Mendonasikan Harta Baik kita Untuk mereka Mudah-mudahan Walaupun sedikit Karena Sedikit-sedikit Semua akan terkumpul Banyak Akan tertolong Mereka saudara-saudara kita Dan mereka Diberikan Ketawahan Dan kekuatan Keselamatan iman Para orang-orang Yang sudah Meninggal Dari saudara kita itu Semoga menjadi Suhada Menjadi Para syahid Dan orang-orang Saudara kita yang Masih hidup Semoga diberikan Keselamatan oleh Allah Dan ketawahan Kekuatan dan kesabaran Kita Diberikan Kesabaran dan Kekuatan oleh Allah Diberikan kekuatan Untuk selalu Mendoakan mereka Dan Mendonasikan mereka Demikian Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberikan kekuatan Diberikan kekuatan Diberikan kekuatan